Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan KRH dalam pembahasan soal matematika Kali ini soal kita tentang dimensi 3 ya Dan adik-adik boleh langsung lihat soalnya Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm Jika titik P adalah titik tengah garis CD, maka berapa sih jarak titik A terhadap bidang BPF? Oke, yang pertama adik-adik kita harus gambarkan dulu kubusnya Oke, langsung kita gambar Nah, lalu saya buat penamaannya Ini namanya titik A Titik B C D E F G H Panjang rusuknya 6 cm Lalu P ini di tengah-tengah garis CD Nah, kita anggap nih, atau kita misalkan disini titik P-nya Lalu dia tanya jarak A ke bidang BPF Oke, saya hubungkan dulu B ke P Oke, saya hubungkan dulu B ke P lalu ke F Nah, kalau misalnya adik-adik lihat ini ya BPF ini adalah sebuah segitiga Segitiganya segitiga siku-siku Dimana siku-sikunya adalah di B Nah, disini dia siku Oke Lalu dia tanya Berapakah jarak A ke BPF? Berarti kalau jarak titik ke bidang Itu sama aja jarak titik ke garis Dimana garis ini adalah wakil daripada bidang Dan kalau bidangnya segitiga Biasanya garis yang mewakilinya adalah garis tinggi Jadi karena disini bentuknya segitiga siku-siku Berarti kalau tidak BP, BF Atau nanti B tarik ke PF secara tegak lurus Jadi P itu tadi disini ya Saya berkelihatan ini P nya ya Sudah? Jadi tinggal kita tarik aja Garis dari titik A Ke salah satu tinggi daripada segitiga BPF Kita tahu yang namanya mencari jarak titik ke garis Dia harus tegak Terdekat dan tegak lurus Nah, misalnya disini Ini belum pasti di tengah ya Jadi nariknya ke BP secara tegak lurus Lalu kemudian kita bentuk sebuah segitiga Dimana nanti harus mewakili A Dan ada juga BP nya Jadi kalau saya hubungkan atau saya bentuk sebuah segitiga Berarti terbentuklah sebuah segitiga Nama segitiganya adalah segitiga APB Ini saya keluarkan aja segitiga APB nya Biar terlihat Ini saya tidak tahu ini segitiga apaan ya Apakah sama kaki, sembarang, atau dan lain sebagainya Nah, yang ini A, yang ini B, yang ini P Sekarang kita cari aja dulu panjang rusuknya ya AB itu adalah panjang kubus Berarti panjangnya 6 Sementara BP ini bisa kita cari menggunakan segitiga BPC BC nya 6 Karena P tadi di tengah-tengah berarti ini 3 Maka nyari BP Ini sama aja dengan akar daripada BC kuadrat plus PC kuadrat BC nya adalah 6 di kuadrat ini adalah 3 kuadrat Ini sama aja ini 36 ditambah 9 alias akar 45 Karena 45 ini setara dengan 3 akar 5 Nah, jadi BP nya adalah 3 akar 5 Sekarang AP Nah, AP ini sama aja dengan BP dong ya Ya kan AP ini sama aja dengan BP berarti Berarti AP nya juga 3 akar 5 Nah Nah, ternyata ini adalah sebuah segitiga sama kaki Ya kan Berarti kalau sebuah segitiga sama kaki Tinggal kita gunakan aja konsep perbandingan luas Karena yang ditanya tadi jarak A ke BP Berarti tinggal tarik secara tegak lurus nih Saya sebut namanya titik O Jadi yang ditanya itu adalah panjang AO Karena tadi ini segitiga sama kaki Berarti boleh kita pakai bantuan Segitiga bantuan tinggi Segitiga yang lainnya Yaitu misal saya tarik dari P ke sini Nah, ke sini ya Saya sebut namanya titik Ki Karena sama kaki sudah pasti A Ki Sama dengan B Ki Berapa panjang A Ki? Berarti 3 setengah dari AB Maka tinggal kita cari P Ki itu Oke P Ki itu Sama dengan akar daripada BP kuadrat dikurang B Ki kuadrat BP kuadrat berarti akar 45 Dikuadratin sama aja dengan 45 Dikurang dengan B Ki B Ki nya adalah 9 Karena 3 kuadrat 45 dikurangi 9 Ini sama aja dengan 36 Berarti B Ki nya adalah 6 Nah, kalau P Ki nya sudah ketahun 6 Maka tinggal gunakan aja konsep perbandingan luas Apa konsep perbandingan luas? Alas kali tinggi sama dengan alas kali tinggi Ingat, alas dan tinggi wajib tegak lurus Misal kalau saya katakan alasnya adalah BP Berarti yang tegak lurus dengan BP adalah OA Jadi BP kali OA Ini sama dengan AB Kali dengan Ki P BP nya berapa? BP nya adalah 3 akar 5 Sementara OA nya Itu yang ditanya AB nya 6 Ki P nya Atau P Ki nya 6 juga Sehingga kalau kita bisa sederhanakan 6 dibagi dengan 3 Ini adalah 2 Oke, maka nanti panjang OA Sama aja dengan 2 kali 6 berarti 12 Per akar 5 Atau ini boleh kita rasionalkan Kali akar 5 per akar 5 Sehingga jawabannya adalah 12 per akar 5 Gampang banget ya Oke Sehingga fix jawabannya adalah Ayam Oke Itulah yang bisa kakak berikan kepada adik-adik Semoga ilmunya bermanfaat Dan jangan lupa untuk like Comment Subscribe And share kepada teman-temannya Oke Thank you Bye 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 Bye